Tim Sargabungan dari unsur Direktorat Polairut, Denny A.L. dan Basarnas berupaya melakukan pencarian remaja laki berusia 14 tahun yang dilaporkan hilang rusai terseret arus sungai di lingkungan perusahaan kimia di Cilegon, Banten. Jasa termaja laki-laki berusia 14 tahun ini ditemukan 600 meter dari lokasi saat dilaporkan hilang. Dari keterangan petugas, korban sebelumnya terpeleset kemudian jatuh ke area sungai beraliran deras hingga membuatnya tenggelam. Upaya pencarian baru membuahkan hasil setelah melalui 30 jam dari waktu peristiwa terjadi. Korban ditemukan kurang lebih 200 meter dari pintu kanal. Saat ditemukan kondisi korban seperti apa? Korban sudah meninggal dunia, posisi ditemukan setengah tenggelam. Saat ini jasad korban yang diketahui bernama Zaki, warga Kecamatan Jombang, Kota Cilegon itu telah dibawa ke pos anyer dan dibawa ke RSUD Kota Cilegon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!